Halo Rasulik, selamat bertemu lagi di channel gue dan jangan pasti selamat datang buat yang baru dan selamat kembali untuk yang sudah subscribe Oke, saat ini aku ingin share mengenai bagaimana caranya untuk merubah atau mengganti kategori fanspage alias halaman facebook Dari halaman non-creator video game menjadi halaman creator video game Buat kalian yang penasaran bagaimana caranya, simak terus video ini dan jangan lupa untuk klik subscribe, hidupkan loncengnya, lalu klik jempol dan bagikan video ini ke media sosial kamu Oke guys, jadi untuk kalian yang ingin merubah halaman facebooknya dari halaman non-creator video game menjadi halaman creator video game Maka yang perlu pertama kalian lakukan adalah membuka facebook kalian Buka facebook kalian, kalau sudah terbuka kemudian buka halaman yang ingin dirubah kategorinya Yang ingin dirubah kategorinya Nah, misalnya ini sekarang saya mau merubah Halaman saya, salah satu halaman saya ya, itu halaman-halaman lama Jangan dulu saya buat waktu belum ngerti apa itu halaman facebook asal bikin aja Jadi halaman ini bukan halaman pembuat video game atau halaman creator video game Dan sekarang kita akan merubah kategorinya menjadi kategori creator video game Caranya bagaimana? Oke, pertama kita klik ini Kita klik tentang Tentang kadang kalau disini ada titik 3, bisa juga titik 3 Klik titik 3, kemudian pilih tentang Intinya kalian nyari di mana ada tulisan tentang ya Oke, kalian klik tentang Nah, disini nanti ada data halaman kalian Kategorinya apa, namanya apa, nama penggunanya siapa, mulai dia di tanggal berapa, nomor hpnya berapa, emailnya apa, dan sebagainya Tapi kali ini yang akan saya bahas adalah Cara merubah kategori halaman menjadi kategori pembuat video game Yang ini kategorinya adalah film Dan sekarang kita akan merubahnya menjadi kategori pembuat video game Caranya bagaimana? Kita klik edit Ini ada edit Kita klik Nah, maka disini ada kotak dialog kategori halaman Disini film ya Apapun isinya, disini kalau tulisannya bukan pembuat video game atau creator video game Hapus saja Ini ada silang ini Kita klik Nah, kan terhapus itu Kemudian kita ketikan kreator video game atau pembuat video game Untuk gampangnya kita ketik aja Video game Video game Nah, disini ada tiga pilihan yaitu video game Pembuat video game Dan toko video game Kita pilih kategori pembuat video game Pembuat video game Pembuat video game Kalau misalnya kalian mau merubah menjadi kreator video Boleh Ada pilihan disitu Misalnya nih ya Kreator video Bisa Terserah kreator digital Dan sebagainya Tapi sekarang Tema kita adalah merubah Kategori halaman kita menjadi kategori pembuat video game Kalau sudah dipilih pembuat video game Kemudian kita simpan Klik simpan Klik simpan Kita tunggu prosesnya Nah, setelah muncul seperti ini Tambahkan info selengkapnya Untuk membantu pengunjung Know that you've update some ini Pake bahasa inggris ya Karena ini setelah halaman ini Setelahnya bahasa inggris Kita klik aja Edit info halaman Klik Ini kalau kita mau edit sih Kalau nggak mau edit nggak apa-apa Tapi Lengkap banyak kalau di edit Jadi Deskripsi halaman kita itu apa Misalnya Official fanpage of Kiros Doni Gaming Misalnya aja Terserah Deskripsinya kalian isi apa aja Yang pasti Usahakan begitu Orang masuk Ke halaman kalian Dan membaca deskripsi halaman kalian Itu Mereka langsung ngerti Oh ini toh halaman gamingnya si ini Tujuannya itu aja Kemudian Masukkan nomor telpon yang aktif Masukkan saja Kalau ada website Dimasukin juga boleh Misalnya punya channel youtube Atau mungkin Punya website Punya blog Boleh dimasukin disini Emailnya ini dikasih Emailnya apa Email kontak Karena nanti Dari facebook ini Dari facebook Dia akan mengirimkan Email kepada kalian Jadi kalau emailnya nggak diisi Kalian nggak akan dapat Email verifikasi Dan email ucapan selamat datang Itu kalian harus verifikasi Dan nantinya kalian sudah mulai live streaming Kalau belum dapat email itu Kalian belum bisa live streaming Bisa sih live streaming Tapi tidak terdapat Jadi tunggu email dari facebook Pilot project Nanti kalian akan dapat email Makanya masukin email Kemudian simpan perubahan Setelah itu Personal interest Boleh lah diisi Boleh kagak juga Misalnya lobinya apa Dan sebagainya Suka baca Suka ngibul Dan sebagainya ya Kalau untuk alamat Boleh diisi Alamatnya di mana Diisi Kode postnya apa Kotanya apa Jalannya jalan apa Diisi ya Yang wajib kalian isi Yang harus kalian isi Itu adalah Nomor telepon Dan Email Itu nggak boleh Nggak diisi Harus diisi Itu juga-jubanya Oke Rater video game udah Nomor HP sudah Kemudian email sudah Anggap saja Nggak aman ya Untuk yang lain-lain Bisa diisi Bisa menyusul Bisa juga Langsung diisi Boleh-boleh aja Sah-sah aja Ini sudah Kategorinya udah berubah Menjadi creator video game Artinya Alaman kita ini Sudah jadi Alaman pembuat video game Dan sudah bisa Streaming Setelah dapat email Dari Facebook Gaming Kalau kalian Tanya Bagaimana cara daftar Sebagai gamer Di Facebook Kalian bisa Lihat Videonya Di Card di atas Di klik aja Card di atas Cara Mendaftar Facebook Gaming Dan juga Disitu ada materi Untuk bagaimana Caranya live streaming Dari HP Ke PC Jadi live-nya pakai PC Macam pakai HP Silahkan dilihat-lihat Biar lebih jelas Karena kalau saya bahas Disini panjang banget Oke Nah sebelum saya tutup Session ini Saya akan menjawab Beberapa pertanyaan Dari teman-teman Yang ditanyakan Ke Youtube Saya Dan kali ini Saya akan mencoba Menjawab Supaya sekalian Teman-teman Yang melihat video ini Bisa Tahu Apa jawaban Dari pertanyaan-pertanyaan itu Oke guys Sekarang saatnya Buat menjawab Pertanyaan-pertanyaan Yang sudah masuk Di Video Video Tentang cara Mendaftar dan streaming Facebook Gaming Ada Ada beberapa pertanyaan Yang Pengen aku jawab Di kesempatan kali ini Pertama Aku pengen jawab Pertanyaan dari Muhammad Siddiq Bang Zul Dan Bang Apu Yang intinya sama Itu menanyakan Tentang Kelayakan monetize Yang belum hijau Jadi ada beberapa Itu kan Ada Beberapa Yang biasanya Yang paling bawah itu Masih merah Yang ditanyakan Bang kenapa ya Standar Kelayakan monetize Saya Belum hijau Kalau yang lain Sudah hijau semua Bang Jadi saya Kagak bisa ke program Level up Nah Untuk Bisa menjadi hijau Yang paling bawah itu Itu ada waktunya Jadi Bila selama Satu bulan Kurang lebih Satu bulan ya Kamu selalu Live streaming Sesuai dengan ketentuan Yaitu Tiga jam minimal per hari Secara kontinu Dan Tidak ada pelanggaran Di sana Maka Secara otomatis Setelah Kurang lebih Satu bulan Yang paling bawah itu Akan hijau Jadi Akan kelayakan monetize Itu akan hijau Oke Jadi Gak usah Susah Gak usah bingung Kalau semua Udah hijau Tinggal yang paling bawah Kok belum hijau Itu santai aja Karena Setelah 30 hari Kurang lebih ya Bisa kurang Bisa lebih Itu akan Otomatis hijau Biarin saja Itu begitu Yang penting Jangan melakukan pelanggaran Maka Semakin cepat Itu menjadi hijau Itu pertanyaan pertama Kemudian Pertanyaan kedua Dari Siapa ini Dari Dolay 99 channel Saya pemula Udah bikin Halaman kreator Video gaming Plus live streamingnya Tapi masih sedikit Mengikutnya Kira-kira ada solusi Biar bisa Ngasilin gak Jadi gini guys Cara main di Facebook gaming itu Kita gak bisa Langsung Dapet Duit Kita gak bisa Langsung Dapet Gaji Ada beberapa Tahap yang Dilewati Pertama Paling tidak Itu kita harus Sudah level up Dulu Level up dulu ya Level up itu Paling gak Kita harus ada 100 pengikut Dan kemudian Sudah pernah Minimal Satu kali live Selama 4 jam Dalam 14 hari Hari 3 jam Kali 12 hari Jadi Dalam 14 hari itu Harus ada Paling gak Satu kali 4 jam Live streaming Dan 12 hari 3 jam Tapi kalau Yang pengen aman Lebih baik 2 kali 4 jam Dan 12 kali 3 jam Itu yang Sudah saya jalankan Dan teman-teman saya Yang sudah level up Dan sudah Partner Itu Melakukan seperti itu Oke Saya pikir itu Cukup menjelaskan ya Kalau Masalah Solusi Biar bisa ngasilin Ya streaming terus Usahakan streaming Sebaik mungkin Sekomunikatif Mungkin Ajak penonton Untuk Ya Ajak mereka Aktif lah Dalam Siaran kamu Misalnya Untuk komentar Untuk memberikan Tapping Love sama like Atau juga Nge-share live kamu Supaya semakin banyaknya nonton Gitu kan Pertanyaan selanjutnya Dari Maison Gaming Mohon bimbingannya Kalau yang Persyaratan awal Untuk mendaftar Yang harus streaming Selama 4 jam Dalam waktu 14 hari terakhir Dan 2 jam Dalam waktu 14 hari Itu gimana Masih bingung saya Oke Jadi gini Tadi udah aku bahas ya 4 jam Dalam waktu 14 hari Jadi itu Minimal Dalam 14 hari Kamu harus ada Satu kali live Yang durasinya 4 jam Kalau yang sudah Saya praktekan Dan teman-teman Saya praktekan Itu Sekalian 2 kali 4 jam Dalam 14 hari Pertama ya Setelah itu Yang 12 hari Itu bisa 3 jam Oke Jangan 2 jam 3 jam Lebih aman Pertanyaan selanjutnya Dari Rudy Unique Rudy Unique Boleh menggunakan Promosi Bayar Enggak Di FB Atau Enggak Boleh Boleh Jadi Di Facebook Gaming Itu Kita Bukan hanya Boleh Tapi justru Dianjurkan Untuk Promote Atau Mengiklankan Halaman kita Atau Fanspage kita Melalui Jalur Promosi Facebook Jadi Kita bisa Mengiklankan Halaman kita Di Facebook Itu resmi Dan justru Dianjurkan Sama Facebook Karena Istilahnya Itu adalah Pendapatan Sampingan Buat Facebook Juga Dari Biaya Iklan Jadi Kalau kita Masang iklan Kita Bayar Mereka Dapat Duit Jadi Itu Bukan Cuma Boleh Tapi Dianjurkan Supaya Halaman kita Dikenal Semakin Banyak Orang Pertanyaan Selanjutnya Dari Relaxation Minimal Live Streaming 4 jam Itu Dibagi Bagi Waktunya Boleh Misalnya Pagi Atau Harus Langsung Live Selama 4 jam Mohon Jawabannya Jadi Live Streaming Di Facebook Gaming Itu Agak Berbeda Dengan Live Streaming Di Aplikasi Lain Kalau Di Facebook Gaming Itu Live Streaming Harus 4 jam Langsung Itu Yang Paling Bagus 4 jam Langsung Tapi Kalau Awal Awal Kita Diminta 3 jam Kenapa 4 jam Langsung Karena Kalau Terputus Misalnya Ya Minimal 3 jam Langsung Kalau Kurang Dari 3 jam Itu Nanti Tidak Masuk Dalam Database Kita Artinya Gini Misalnya Dalam 30 hari Ya Dalam 30 hari Itu Kalian Live Streaming Yang 1x 3 jam Itu 15 Yang 10 hari Itu 3 jam Dibagi 1 Plus 2 Jam Kemudian Yang Lainnya Itu Justru Lebih Kacau Lagi Mungkin 1 1 1 Itu Maka Yang Masuk Dalam Data Itu Cuma Yang 15 Hari 3 Jam Langsung Itu Saja Lainnya Tidak Masuk Di Database Memang Di Daftar Streaming Itu Ada Kita Live 1 Jam Kita Live 2 Jam Kita Live Kurang dari 3 Jam Itu Tetap Masuk Di Daftar Video Streaming Kita Tetapi Itu Tidak Masuk Ke Dalam Database Penyiar Jadi Istilahnya Menambah Poin Jadi Yang Kurang 3 Jam Menambah Poin Tapi Tidak Masuk Hitungan Untuk Penentuan Masuk Ke Level Up Apalagi Ke Partnership Jadi Kalau Live Langsung Live 3 Jam Kalau Misalnya Sebelum 3 Jam Putus Kalian Harus Mengulang Itu Supaya Bisa Live 3 Jam Berturut Turut Jadi Nggak Boleh Diputus Dari Benny Handika Cara Buat Halaman Facebook Gaming Gimana Om Cara Buat Facebook Gaming Udah Aku Bahas Silahkan Saja Langsung Simak Videonya Di Video Saya Yang Ada Di Sini Ini Lihat Ini Disini Bisa Diklik Saja Nanti Akan Langsung Menuju Ke Video Mengenai Cara Bagaimana Mendaftar Dan Membuat Halaman Facebook Gaming Oke Klik Langsung Bang Tolong Dijawab Bagaimana Caranya Melihat Hasil Streaming Dimana Saya Live Di APK Langsung Baru Pakai Soalnya Dari Arvan Alvari Kalau Kamu Melihat Hasil Streaming Kamu Kayak Apa Pengertian Saya Begini Kalau Kamu Lagi Live Kamu Lihat Hasil Live Kamu Putus Putus Enggak Bagus Enggak Ngeblur Enggak Intinya Kualitas Siaran Kamu Kamu Harus Ada Satu Perangkat Tambahan Misalnya Satu HP Lagi HP Punya Adik Muka Punya Bapak Mubu Mbak Mu Intinya Harus Ada Satu Perangkat Lain Itu Jadi Masuk Facebook Buka Halaman Kamu Begitu Masuk Di Halaman Facebook Kamu Ada Catan Lagi Live Nah Itu Diklik Bisa Dilihat Disitu Apakah Live Kamu Lancar Dan Sebagainya Disitu Bisa Dilihat Jadi Kalau Mau Lihat Hasil Live Kamu Pakai HP Lain Atau Perangkat Lain Nah Kalau Yang Dimaksud Hasil Streaming Itu Adalah Data Streaming Kamu Lihat Data Streaming Kamu Buka Alaman Kamu Nanti Itu Ada Data Streaming Kamu Ada Berapa Jam Penonton Berapa Terus Interaksinya Berapa Itu Semua Bisa Dilihat Di Halaman Facebook Gaming Kamu Di Dashboard Nanti Cek Di Dashboard Kamu Kilih Video Data Video Ada Semua Disitu Jadi Itu Session Tambahan Untuk Tanya Jawab Saya Udah Kasih Jawaban Untuk Pertanyaan Yang Masuk Di Video Saya Semoga Bisa Memberikan Suatu Jawaban Yang Memuaskan Jika Lo Masih Kurang Kalian Bisa Comment Di Yang Kurang Jelas Nanti Saya Akan Coba Jawab Oke Terima Kasih Buat Kalian Semua Yang Nonton Video Ini Semoga Video Ini Bermanfaat Buat Kalian Yang Pasti Jangan Lupa Bantu Subscribe Like Share Dan Bermuda